Ya pemirsa mengantisipasi kekosongan stok darah saat Ramadan nanti, unit donor darah PMI Banjarmasin menyiapkan berbagai strategi. Selain menambah petugas jaga pada malam hari di markas mereka, pihaknya juga berkeliling membuka stand di masjid-masjid usai pelaksanaan sholat terawih. Sejak pandemi COVID-19 melanda, krisis stok darah terus dialami unit donor darah PMI Banjarmasin. Larangan berkerumun membuat mereka tidak bisa melakukan pengambilan darah secara massal kepada masyarakat. Mengantisipasi kekosongan yang berkepanjangan, terlebih pada saat bulan Ramadan nanti, UDD PMI Kota Banjarmasin menyiapkan sejumlah strategi untuk memenuhi stok darah. Tidak hanya menambah petugas jaga pada malam hari di markas, mereka juga akan berkeliling ke sejumlah masjid yang melaksanakan sholat tarawih. Pasalnya, pengambilan darah tidak bisa dilakukan saat orang sedang berpuasa. Permintaan sangat banyak, lebih banyak dari biasanya, sedangkan pendonor masih sedikit. Kita kesulitan kerjasama dengan beberapa instansi, karena memang masih menerapkan protokol kesehatan, jadi tidak mau mengadakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, padahal sebenarnya itu bisa diatur. Unit donor PMI Banjarmasin harus menyiapkan ratusan kantong darah setiap hari untuk sejumlah rumah sakit, sementara warga yang mendonorkan sangat sedikit. Dari Banjarmasin, Soehardian, Ainews melaporkan.